Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat JPG, Ovan disini Kita ketemu lagi di JPG Studio Kali ini Ovan ada Di salah satu kawasan keren Di Jember, namanya adalah Medina Riverside Ada satu ready unit Yaitu di nomor 9 Sobat JPG, yang progres pembangunannya Sudah sekitar 80% Ketika melihat langsung rumah ini Ovan langsung jatuh cinta Sobat JPG Dari segi desain, keren Kemudian dari segi posisi rumah ini Juga keren banget, strategis banget Kalau dibanding dengan unit-unit yang lainnya Di kawasan yang sama Soalnya kalau dari arah selatan Posisi rumah ini, yang paling pertama Sobat JPG Kalau rumah ini jadi Ovan beli Hal pertama yang Ovan bakal lakukan adalah Menebang pohon ini, agak ganggu soalnya Kemudian, apalagi kira-kira Ada yang bakal Ovan lakukan ya Penasaran? Tonton sampai habis ya video ini Karena kita ada di review desain Sobat JPG Medina Riverside ini dekat banget dengan rumah sakit daerah Dr. Subandi Jember Kemudian, kawasan ini juga dekat dengan Kampus Politeknik Kesehatan Malang ya Atau Polkesma Dan Medina Riverside ini juga dekat dengan Kantor Palang Merah Indonesia Sobat JPG Atau PMI Jember Dekat juga dengan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Dan yang paling dekat adalah SMA Negeri 5 Jember Karena lokasinya hampir bersebelahan Sobat JPG ya Dan kawasan ini juga berseberangan dengan pasjid besar ya Sobat JPG Jadi kalau mau sholat jamaah tepat waktu Tinggal nyeberang aja guys Sekarang kita mulai review desainnya Sobat JPG Ini adalah penampakan kalau misalnya pohon tadi kita tebang Dan pagar ini Ovan pakai pagar cutting Karena informasi dari developer pagar cutting ini gratis selama masa promo Kemudian lantai karpot Ovan mau bikin dari batu sikat Sobat JPG Dan Ovan mau bikin motif seperti ini kotak-kotak ya Seru selaras dengan desain rumah kita yang modern minimalis Oke kita langsung masuk melalui teras atau welcome porch Ini dia pintu masuknya Sobat JPG Dan dana pertama adalah ruang tamu yang Ovan akan bikin seperti ini Sobat JPG Untuk interior rumah ini Ovan mau pakai cat warna abu-abu ya Agak warna semen gitu Sobat JPG Kemudian sofa ini Ovan mau bikin letter L Dan ada beberapa lukisan juga yang ditempel di dinding Wallpaper Ovan mau pakai parsial di sebelah kiri Ada garis diagonal dan ada wallpaper motif ranting mohon kering Sobat JPG Kemudian lampu gantung minimalis si Ovan pakai di ruang tamu Kita ke ruangan selanjutnya Ada ruang keluarga Sobat JPG Ini adalah ruangan paling homey Paling hangat dan paling bersahabat di rumah ini Ovan kasih sofa letter L juga Dan di dinding Ovan mau tempel wallpaper motif daun Dan LED TV Ovan gantung untuk nonton bareng keluarga Ini adalah kamar tidur utama rumah ini Bakal Ovan tempati sama istri pastinya Dan untuk dinding Ovan bikin wallpaper motif batak expose warna putih ya Bukaan cahaya dan udara seger tuh dari taman belakang Sobat JPG Oke kita sekarang ke ruangan berikutnya yaitu kamar tidur anak Kamar tidur anak ini masih sangat proporsional sekali Sobat JPG ya Masih bisa ditempatkan bed ukuran double size Dinding bangunan ini tinggi sekali Sobat JPG Kurang lebih 4 meter ya 4 meter lebih kayaknya ini Nah bukaan cahayanya luar biasa luas sekali Dan udaranya bisa langsung ke karput Lemari juga masih bisa kita tempatkan di kamar ini Sobat JPG Dan berikutnya adalah mushola Sobat JPG Lantai mushola ini Ovan mau bikin levelnya lebih tinggi ya Sekitar 20 cm lah Dan selanjutnya ada motif kuba juga dengan 3D lem gitu Sobat JPG ya Nah seperti ini penampakannya nanti Kita ke ruangan berikutnya yaitu dapur Dapur ada di paling belakang Sobat JPG ya Ya kitchen set minimalis seperti inilah cocok sepertinya Dan sebelah dapur ada kamar mandi Spesifikasinya sederhana ya Kloset duduk dan shower Ovan mau kasih keramik dinding ya setinggi 2 meter Cukuplah supaya gak lembab ya Sobat JPG dindingnya Oke kita ke ruangan paling belakang Yaitu ada taman memanfaatkan sisa tanah Sobat JPG Dan ini bisa kita gunakan untuk ruang cuci jemur Ruang santai Bisa juga makan ala-ala cafe di open space Keren pokoknya ya Dan sekarang kita menuju ke denah berikutnya Ada pintu samping yang mau Ovan tunjukkan Sobat JPG Ini koridor multifungsi ya Bisa kalau misalnya ada tamu kita masuk ke rumah Melalui koridor ini Sobat JPG Nah ini Ovan sengaja gak kasih atap ya koridor ini Supaya masih bisa dimanfaatkan untuk ruangan cuci jemur juga Atau mungkin bisa buat parkir motor Dan banyak deh buat nyimpen-nyimpen barang juga bisa Sobat JPG Multifungsi pokoknya koridor samping ini Itu tadi review yang Ovan mau sampaikan Sobat JPG Kalau misalnya Ovan jadi beli rumah ini Doain ya supaya bisa kebeli bulan ini Karena di bulan Agustus ini ada banyak promo Sobat JPG Dari PT Bangun Bambu Baca Untuk lokasinya di Medina Riverside Khusus untuk rumah ini Selain free pagar cutting Ada potongan harga juga Sobat JPG Dari harga asli menjadi 388 juta rupiah Pengen gak tuh? Pengen banget pasti ya Oke nih Sobat JPG Itu tadi review kita untuk rumah tipe 45 Dengan luas tanah 97 meter persegi Ovan pamit dulu Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!